Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Muttazam Di channel Serba Easy Kita masih ada di 5 menit tutorial menggunakan zoom Dan kali ini kita akan Sampaikan bagaimana cara membuat undangan meeting tanpa password Atau bagaimana cara membuat meeting tanpa password Sahabat Kalau meeting kita ini adalah meeting internal Dan orang-orang yang kita undang itu adalah itu-itu saja Orang yang sudah kita percaya Maka password sepertinya menjadi tidak relevan Untuk apa? Nyulit-nyulitin ya, nambah-nambahin aja Nah, akan lebih praktis kalau kita bikin undangan itu Langsung link diklik, langsung nyambung Nggak usah pakai password Nah, bagaimana caranya bikin? Mari kita mulai saja ya Oke Nah, sahabat saya sekarang sudah login di zoom meeting Sekarang saya end dulu Sekarang bagi yang belum login, login dulu Kalau mau membuat undangan ya Sorry Sign in ya Iya, saya masuk zoom Nah, bukan join meeting tapi sign in Kemudian saya Nah, sekarang saya posisinya sudah sign in Ini layar besarnya seperti ini Nah, pastikan Anda ada di menu tab meeting Kalau misalnya Anda berada di sini Ya, Anda jangan di sini Tetapi masuklah ke menu meeting Ya, terus kemudian Anda ubah mana yang akan dibuat undangan tanpa password Ini kalau sudah ada undangannya ya Misalnya saya membuat undangan di zoom meeting ini Klik Ya Lalu edit Ini yang akan saya buat tanpa password Tadinya ada passwordnya Kemudian ini saya edit Edit Ya Nah, oke Kita tarik ke bawah Nah, di sini ada password Kalau di sini tidak dicenterang begini Ini berarti passwordnya sudah tidak ada Atau passwordnya sudah tidak ada Kalau tidak ada passwordnya Ini tidak bisa dihilangkan semuanya Kalau tidak ada passwordnya Maka ini harus dicenterang Nanti harus melakukan admin Jadi adminnya Kalau ada orang masuk Dia harus ngeklik tombol admin Sebagai contoh ini ya Ini tanpa password ya Sudah ya Kalau sudah kita save Kalau sudah kita save Nah, ini undangannya Coba perhatikan undangannya Ini di bawahnya biasanya ada passwordnya Ada passwordnya Tetapi karena tanpa password ya kosongan begini Dan kalau ini kita share ke orang-orang Ya, maka dia langsung bisa masuk tanpa password Tanpa password ya Ini kita Kita copy itu clipboard Kemudian kita bagi ke grup ya Seolah-olah kita menyebar undangan Nah, saya bagi ke sini Supaya teman saya bisa join Ya Doing it sama sahabat yang bisa saya share ya Tentang Bagaimana membuat undangan tanpa password Atau tanpa password Sampai jumpa lagi Dan bertemu yang akan datang Selamat tinggal Selamat tinggal Terima kasih.